Intro A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu Billahi min syururi anfusina Wa sayi'ati a'malina Ma yahdihillahu falamudilla lah Wa ma yudril falahadiyah lah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Fakat kalallahu ta'ala fil quranil karim A'udhu Billahi minash shaitanirajim Wa sari'u ila maghfiratim min Rabbikum Wa jannatin aruduhassamawat wal'ard Wa'iddatz lil muttaqin Sadaqallahul alim Segala puji bagi Allah Yang telah melimpatkan nikmat-nikmatnya Kepada kita semua Terutama nikmat iman Nikmat islam Nikmat sehat Sehingga tanpa nikmat-nikmat tersebut Tidak mungkin Ikhwafillah Mendengarkan tausiyah Tausiyah saya pada kesempatan Kali ini Nah Lalu salawat terakhir salam Semoga tersampaikan kepada Baginda kita Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga Sahabat Tabi'in Dan semoga kita selaku umatnya Mendapatkan Kesafaatnya Yaumul Qiyamah nanti Amin ya Rabbil Alamin Pada kesempatan kali ini Saya Akan Memberikan tausiyah Yang bertema dengan Bertema yaitu Memberi dengan bantuan yang terbaik Raih gelar taqwa Nah Allah SWT berfirman Dari surat yang Berfirman Yang tadi saya bacakan ya Quran Surah Al-Imran Ayat 133 Yang artinya Dan bersegeralah Kalian menuju Ampunan dan syurga Allah Yang seluas Yang luasnya Seluas langit dan bumi Yang hanya disediakan Bagi orang-orang yang bertakwa Nah Mekna sawum Atau puasa Sebenarnya adalah Al-Imsak Atau menahan Yaitu Menahan diri Dari sesuatu yang halal Apalagi yang diharamkan oleh Allah SWT Intinya dari puasa itu sendiri Sebenarnya Adalah Pengendalian diri Lantas Apa pentingnya Untuk meraih taqwa ya Sahabat Karena dengan mencapai Derajat taqwa Maka seseorang Akan memperoleh Ad-Dunya Hasana Dan Al-Akhirati Hasana Yaitu Surga Allah SWT Apa itu Ad-Dunya Hasana Dan Al-Akhirati Hasana Yaitu Kebaikan dunia Dan Kebaikan akhirat Nah Yaitu Yaitu kita Meningkatkan Jiwa Al-Karim Atau Dermawan Kendaknya Kita ringan tangan Untuk membantu Dan peduli sesama Sangat dianjurkan Bagi orang beriman Untuk memperbanyak Infaq Saudara ko Bahkan Membayarkan Zakat di bulan Ramadan ini Apakah dalam Bentuk memberikan Makanan Berbuka puasa Kepada tetangga Dan fakir miskin Memberi pakaian baru Bagi mereka yang Kekurangan Membayarkan Zakat mal Zakat fitlah Bayar fitnya Dan lain-lain Nah Yang kedua adalah Pengendalian Keinginan Tidak semua Keinginan Harus diwujudkan Saat itu juga Meskipun Perbuatan itu Halal Seperti makan Dan minum Materinya Halal Perolehannya Halal Namun kata Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala Jangan dimakan Atau diminum Sebelum maghrib Tiba Sebagai orang Beriman Tentu hal ini Wajib kita patuhi Ya sahabat Kalau Allah Berkata Jangan dimakan Atau diminum Sebelum maghrib Tiba Kita ikuti Atau kita taati Perintah Allah tersebut Nah jika dari sesuatu yang halal saja Kita telah mampu mengendalikan diri Apalagi terhadap hal-hal yang diharap Diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala Nah Yang ketiga adalah Perbanyak taubat Tidak ada manusia yang luput dari dosa Dan sebaik-baik orang yang berdosa Mereka yang segera bertawabat Dan tidak mengulanginya lagi Istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan menciptakan jiwa insaf Sadar bahwa kita mahluk yang lemah Dan tidak bersih dari kesalahan Jika berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita harus bertawabat Namun Jika kita bersalah kepada manusia Kita harus meminta maaf Kepada yang bersangkutan Keempat Menghidupkan hati Memperbanyak sholat malam Membaca Al-Quran Dan memahami maknanya Bermunajat di malam hari kepada Allah Menyampaikan permohonan tentang Keinginan-keinginan kita ya sahabat Nah Siapa yang ingin simawar merah Tentu ada di dalam taman Siapa yang bertawabat kepada Allah Tentu akan diberi ampunan Insya Allah Nah segitu saja ya sahabat Bapak Toshiyah yang saya berikan Semoga bisa bermanfaat Dan menambah ilmu kalian Kita tutup dengan Doa kafratul majalis Dan Alhamdulillah bersama-sama Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila angta Astaghfiruka Wa atubu ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.